Halo sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya Kingpos Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke, nggak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Di kota Andalusia, Sepanyol Terlihat orang gadis bernama Jenny Sedang mengendari mobil cukup kencang Dengan kekasihnya yang gandol ketakutan di depan mobil kayak begini Pria yang bernama Brian ini berusaha meminta maaf Atas apapun kesalahan yang udah ia perbuat Namun Jenny yang sepertinya udah kesel banget Nggak menghiraukannya sama sekali Setelah deket dengan tepi jurang Jenny segera ngerem dadakan Yang otomatis membuat Brian kecebur ke lautan nih guys Jenny dengan sangat santai bilang Kalau ia nggak mau lagi melanjutkan pertunangannya dengan Brian Setelah itu, Jenny pun segera menuju pergi dari tempat itu Sedangkan Brian yang semaput Terlihat terbawa ombak ke pinggir pantai Setelah sadar, Brian yang sebenarnya belum tahu Apa kesalahannya sampai membuat Jenny semarah itu Mulai berpikir keras nih guys Di tengah perjalanannya Terlihat Jenny senyum-senyum sendiri Nggak tahu kenapa nih Brian yang masih lemes Mutusin buat istirahat sejenak Diketahui Jenny ini sengaja mendekati Brian Karena Brian merupakan salah satu orang kaya yang ada di kota London Dan maksud mereka berdua datang ke Spanyol ini Untuk melakukan acara pertunangan sekalian liburan hura-hura gitu guys Sekarang mari kita cari tahu kenapa Jenny memperlakukan Brian seperti ini Setelah Jenny pergi, Brian yang mengira Jenny masih ada di sekitar sini Mulai memanggil-manggil memohon untuk ditolongin Mengira Jenny nggak denger suaranya, Brian pun lantas berusaha memanjat tebing berharap Jenny masih ada di tempat tadi Dengan semangat pantang menyerah Walau berkali-kali mbrosot-mbrosot terus Akhirnya Brian pun berhasil sampai juga nih guys Nggak ngeliat tanda-tanda keberadaan Jenny Brian pun mulai berjalan mencari bantuan agar bisa pulang Di tempat lain, Jenny yang sudah sampai di vilanya Brian Nampak lagi santui sambil nelpon temannya yang bernama Carmel Membicarakan tentang semua harta Brian yang udah ia dapatkan secara legal tertulis atas namanya Jenny yang menyangka Brian udah meninggoy Bilang ke Carmel kalau siapapun yang menemukan jenazah Brian Pasti menyangka Brian meninggoy karena kelecakaan Lagi pula, Brian nggak punya keluarga jadi aman gitu Brian yang mulai kelelahan dan tentunya kehausan Mulai terlihat berjalan agak oleng-oleng nih guys Setelah berjalan cukup jauh Akhirnya Brian berhasil sampai di pinggil jalan raya Terlihat ada sebuah mobil yang dikendari tiga orang pria melaju di jalanan tersebut Brian yang melihat mobil mereka berusaha memberi tanda minta tumpangan Tapi bukannya memberi tumpangan Ketiga pria itu malah cuma mengejek Brian saja Lalu segera tancap gas pergi dari tempat itu Nggak selang berapa lama, Brian yang melihat ada seorang pria mengendari gerobak kayak beginian melintas Kembali memberi tanda minta tumpangan nih guys Setelah naik ke gerobak, Brian mulai cerita tentang semua yang telah ia alami hari ini Brian berharap pria supir gerobak yang bernama Antonio ini bisa mengantarnya kembali ke vila Di sini Antonio sempat bertanya Kesalahan apa yang telah Brian lakukan Sehingga Jenny berusaha membuatnya meninggoy kayak begini Brian bilang kalau ia juga nggak tahu Ia merupakan pria setia yang ingin serius berkomitmen bertunangan dengan Jenny lalu menikahinya Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Jenny memperlakukannya seperti ini Antonio kembali bertanya Apakah Brian telah membuat perjanjian sebelum pernikahan mengenai harta yang otomatis menjadi milik Jenny sepenuhnya setelah pertunangan selesai? Brian yang akhirnya sadar kalau tujuan Jenny ingin membuatnya meninggoy adalah untuk menguasai seluruh harta miliknya Merasa sangat sedih bingit nih guys Di sebuah jalanan terlihat Jenny memacu mobilnya cukup kencang, nggak tahu mau kemana Sedangkan Brian yang berada di gerobak mulai dinasihati oleh Antonio agar nggak mudah percaya dengan wanita Karena kebanyakan dari mereka memiliki rencana yang nggak satu orang pria pun bisa menebaknya Singkat cerita, sesampainya Brian di tempat tujuan Ia pun mengucapkan terima kasih pada Antonio Lalu segera menuju ke vila Sesampainya di dekat vila, Brian mulai mengendap-endap agar nggak ketahuan Jenny Melihat ada sekop, ia pun segera mengambilnya untuk jaga-jaga Nggak ngeliat siapa-siapa, Brian pun mulai masuk ke dalam vila Sambil tetap mengendap-endap, Brian berniat ingin memberikan pelajaran pada Jenny atas perbuatannya tadi siang Brian pun mulai mencari keberadaan Jenny Namun sepertinya Jenny nggak ada di vila nih guys, soalnya kosong nih Brian yang menemukan tiket travel milik Jenny yang menunjukkan Jenny akan pergi ke kun-kun Meksiko besok pagi Mulai berpikir sejenak Di tempat lain, tepatnya di cafe, terlihat Jenny sedang menonton pertunjukan tari-tarian khas Spanyol yang cukup menghibur Di vila, Brian yang ingin ganti baju Merasa sangat terkejut karena baju-bajunya udah nggak ada nih guys Kayaknya dibuang deh sama si Jenny Beruntungnya masih ada beberapa potong baju yang tersisa Brian pun lantas memutuskan untuk mandi Selesai mandi, Brian yang ngeliat mobilnya nggak ada Mutusin buat jalan kaki nyari cara agar bisa menelpon pengacaranya di Inggris Ngeliat ada sebuah cafe, Brian pun segera masuk dan pesan minuman cap kuda nyengir Tak lupa Brian minjem ponsel sang bartender untuk menelpon sang pengacara yang ada di negara Inggris Namun sial, ternyata telpon sang bartender nggak bisa dipakai nelpon antar negara Brian pun kembali berpikir mencari cara untuk bisa keluar dari masalah ini Nggak selang berapa lama, datang seorang pria bernama Marlon menyapa Brian yang terlihat sedang bingung Sambil santui, Marlon bertanya Apa yang terjadi? Kenapa Brian nampak sangat bingung kayak begitu? Brian pun cerita kalau ia baru saja hampir meninggoy karena ulah tunangannya Marlon lantas bilang kalau Jenny memang selalu begitu Mendengar Marlon nyebut nama Jenny, Brian yang terkejut lantas bertanya Dari mana Marlon mengetahui kalau tunangannya bernama Jenny Marlon bilang kalau Brian bukan satu-satunya orang yang diperdaya oleh Jenny Ia pun juga 5 tahun yang lalu bernasib kurang lebih sama dengan Brian Namun ia nggak dibikin meninggoy Ia dijebak agar masuk ke dalam penjara setelah Jenny berhasil mendapatkan uang sebesar 50 ribu dolar darinya Pada dasarnya Marlon dan Brian bisa terperdaya oleh Jenny akibat terlalu cepat percaya dengan Jenny Hanya karena telah diberikan hasil oleh Josh yang beruta luar biasa Mendengar hal itu, Brian hanya bisa berekspresi kayak begini aja nih guys Marlon lantas bertanya pada Brian apa rencana Brian selanjutnya Brian bilang kalau ia akan menelpon pengacaranya agar hartanya yang sudah pindah ke tangan Jenny bisa diambil kembali Marlon kembali bertanya apakah Brian nggak ingin membalas semua yang sudah dilakukan Jenny kepadanya Brian bilang sebenarnya ia sangat ingin mengecik Jenny sampai meninggoy Mendengar hal itu, Marlon menyarankan agar Brian nggak mengecik Jenny karena pastinya Jenny akan bisa melawan Tapi jika Brian mau, ia bisa meminjamkan pestolnya pada Brian Agar Brian bisa membuat Jenny meninggoy dengan waktu yang sangat cepat dan pastinya tanpa perlawanan Brian yang memang orang kaya lantas menawarkan uang sebesar 20 ribu dolar pada Marlon Jika Marlon lah yang melakukan rencana itu alias Marlon lah yang mengedur Jenny sampai meninggoy Tanpa basa-basi, Marlon lantas bilang Deal, aku mau Setelah sepakat, Brian dan Marlon pun lantas berjalan menuju ke vila Brian Melewati jalan pintas hutan-hutan kayak begini nih guys Ngelihat lampu vila menyala, mereka berdua merasa sangat senang banget Karena itu berarti Jenny sudah ada di dalam vila dan siap untuk didor Di sini Marlon bilang ke Brian agar mereka berdua tetap hati-hati Karena biasanya Jenny sudah dapat pria baru yang siap ia perdaya Dan kemungkinan sedang ia bawa ke vila Karena tujuan mereka berdua adalah Jenny saja Maka dari itu, mereka harus bisa mengedur Jenny tanpa diketahui oleh siapapun Termasuk pria yang mungkin saja sudah dibawa Jenny ke vila tersebut Saat mereka sedang melanjutkan perjalanan menuju ke vila Tiba-tiba, Brian yang dapat sekop langsung mengeplak Marlon sampai semaput Setelah itu, Brian segera mengambil pestornya Marlon Dan segera menuju ke vila sembari bilang Kalau ialah yang akan mengedur Jenny sekaligus pria yang mungkin dibawa Jenny ke villanya tersebut Oh alah, ternyata Brian kesal nih guys Dengar tadi Marlon bilang kalau Jenny kemungkinan udah punya pria lain Jadi Brian yang awalnya gak berani ngedur sekarang jadi berani nih guys Karena emosi dia Sesampainya di dekat kolam, sambil mengendap-endap Brian bicara pada dirinya sendiri Kalau setelah yang ngedur Jenny nanti Ia akan membuangnya ke tebing agar terlihat seperti kelecakaan Namun setelah di dekat pintu masuk Brian berubah fikiran nih guys Ia malah naruh pestor dan melepas sandalnya Lalu berniat untuk mengecik Jenny sampai meninggoy Karena kalau pakai pestor, ia baru ingat pasti akan banyak cairan merah yang susah dibersihkan Setelah masuk vila, Brian yang denger Jenny sedang bersenandung Segera tolah-toleh nyari keberadaan Jenny Ngelihat Jenny sedang akan mandi Brian pun segera menghampirinya berniat untuk mengeciknya Namun sial Jenny yang keburun oleh langsung mengeplak Brian sampai rebahan Jenny pun segera lari yang langsung dikejar oleh Brian Dan pertarungan keplak-keplaan pun tak terhindarkan Dalam keplak-keplaan ini Brian sempat disemprot pakai bedak biar kelilipan nih guys Saat Brian masih membersihkan matanya dari bedak Jenny yang udah ngambil stick golf langsung mengeplak Brian Tapi gak kena Setelah ngebuang stick golfnya Jenny pun segera kembali berlari dan bersembunyi di dalam kamar mandi Brian yang kesel banget mulai menggedor-gedor pintu kamar mandi Jenny yang ngerasa gak mungkin bisa ngalahin Brian Lantas bilang ke Brian kalau dia tadi gak sengaja ngejatuhin Brian ke lautan Namun Brian yang gak percaya terus saja menyuruh Jenny keluar dari kamar mandi Jenny pun lantas bilang kalau sekarang ini ia sedang megang pistol yang siap ia dorkan ke arah Brian Brian yang percaya lantas lari keluar villa buat ngambil pistolnya di dekat kolam renang Namun saat Brian mau masuk lagi ke villa Terlihat listrik padam nih guys Setelah Brian masuk ke dalam villa Ia pun segera mencari keberadaan Jenny sambil bilang ke Jenny Kalau gak cuma dia saja yang sekarang ingin buat Jenny meninggoy Tapi Marlon juga menginginkannya Dengar Brian sebut nama Marlon Jenny pun segera keluar dari kamar mandi Saat Brian lagi tolah-toleh Tiba-tiba Jenny ngeplak kelapa Brian sampai rebahan Bertepatan dengan listrik yang kembali menyala nih guys Jenny berusaha menenangkan Brian dengan mengatakan kata-kata manis Namun hal itu percuma Brian yang udah gak bisa percaya segera mengunuskan pistolnya ke arah Jenny Jenny gak kehabisan akal Ia pun lantas nawarin Brian asilo lejos dengan gaya yang paling berutal muter-muter helikopter Brian yang penasaran akhirnya mengiakan tawaran tersebut Dan mereka pun mulai berasilo lejos dengan sangat bersemangat Pagi harinya saat Brian masih tidur Terlihat Jenny berenang di kolam renang untuk menyegarkan diri Selesai berenang Jenny lantas mendorong tempat tidur Brian Dengan Briannya sekalian yang udah diikat dengan batu menuju ke kolam renang Setelah menceburkan Brian ke kolam renang Jenny pun segera pergi meninggalkan villa entah mau kemana Sedangkan Brian masih berusaha melepaskan batu yang ada di kakinya Agar bisa menuju ke permukaan kolam renang Terlihat Jenny merasa sangat lega karena telah berhasil mencapai tujuannya Brian yang merasa udah gak mungkin selamat Tiba-tiba melihat tangan Marlon menariknya keluar dari kolam renang Setelah keluar dari kolam renang Brian pun mulai minta maaf pada Marlon karena udah ngeplak pake sekop tadi malam Marlon yang masih puyeng hanya bilang kalau Brian itu kurang ajar Setelah Brian melepaskan batu di kakinya Ia pun segera masuk villa untuk berpakaian Setelah itu Marlon yang belum mampu berjalan sendiri Minta tolong ke Brian agar membawanya pergi dari villa tersebut Syukur-syukur bisa ketemu Jenny agar bisa didor kelapanya Sepanjang perjalanan Marlon terus ngasih motivasi ke Brian Agar gak lagi terperdaya oleh Jenny Intinya kalau ketemu Jenny gak usah banyak ngomong Langsung bikin meninggoy aja Karena selama Jenny gak meninggoy Ia pasti punya seribu satu cara untuk membuat Brian kembali terperdaya Dengar hal itu Brian pun berjanji Kalau ia akan melakukan saran Marlon tersebut dengan senang hati Dan agar bisa segera menyusul Jenny Marlon pun ngasih tau jalan pintas pada Brian Untungnya Brian ini pake mobil jeep guys Jadi bisa belasak-belasak di berbagai macam jenis jalanan kayak begini Di tengah perjalanan Jenny yang kehabisan pertalite harus kecewa Karena mobilnya gak mungkin bisa berjalan lagi Brian yang ngeliat dari jalan pintas mobil Jenny berhenti Segera ngasih tau Marlon Jenny yang ngeliat mobil Brian dari kejauhan Nampak memikirkan cara baru untuk memperdaya Brian Brian yang sadar kalau ternyata Marlon udah meninggoy Karena gak cepet-cepet dibawa ke hospital Merasa sangat bersalah banget nih guys Kita bisa lihat disini Di tangan Marlon ada tutup tangki pertalite mobil Jenny Itu artinya Tadi malam Marlon sudah sempat mengurangi pertalite mobil Jenny Saat ia tersadar dari kesemaputannya Brian pun segera menuju ke tempat mobil Jenny mogok Namun sial Belum juga nyampe ke tempat Jenny Mobil Brian pun juga kehabisan pertalite nih guys Brian pun nampak sangat kesal ngomel-ngomel sendiri kayak begini Ngeliat ada kayu Ia pun segera berjalan menuju ke arah Jenny Jenny yang lihat Brian mendekat Mutusin buat berlari pergi dari tempat itu Namun karena Brian larinya lebih cepat Gak butuh waktu lama Ia pun berhasil mendekati Jenny Jenny yang malah jatuh Berusaha kembali memperdaya Brian dengan perkataan-perkataan manisnya Sejenak Brian hampir terperdaya Namun ngeliat Jenny lari Brian pun kembali mengejarnya Setelah Jenny kelelahan dan gak sanggup lari lagi Jenny kembali mengutarakan kata-kata manisnya Namun Brian yang sudah sangat kesal Langsung mengaplak Jenny beberapa kali menggunakan kayu Sampai meninggoy Setelah itu Brian lantas ngambil pestol milik Marlon Yang ternyata dibawa sama Jenny Lalu memakai kacamata milik Marlon Dan segera menuju ke jalanan Di jalanan terlihat tiga orang pria Di awal kisah tadi Melihat ke arah Brian yang sedang menuju ke pinggir jalan Mereka bertiga ini Berniat kembali ngejek dan ngerjain Brian nih guys Mereka pun segera menghentikan mobilnya Dan berjalan menghampiri si Brian Brian yang denger lagi diejek sama tiga pria tersebut Dengan sangat santui Langsung ngedor ke tiga pria tersebut Sampai meninggoy Dan kisah pun akhirnya Selesai Oke guys gimana kisahnya Bagus atau enggak Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Oke Thank you for watching this video And stay on channel squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya Bye guys Berlangkah bersama cahayamu Terangi jalanku menujumu Ingin kan kembali seperti dahulu Menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalam ku rasakan cintamu padaku sesempurna diri Ku pastikan bahagia saat bersamamu Karena hanya engkau yang sempurna ku takkan berubah ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku Ingin kan kembali seperti dahulu Menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalam ku rasakan cintamu Menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalam ku rasakan cintamu Padaku sesempurna dirimu Menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalam ku rasakan cintamu Menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalam ku rasakan cintamu Pastikan bahagia saat bersamamu Karena hanya engkau yang sempurna ku takkan berubah ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku 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 Terima kasih.